Intro Kembali di Anjusore Pemirsa dalam sidang kemarin Richard Eliezer memperagakan adegan saat ia dan Ferdi Sambo menembak Yosua Ya sambil menangis Eliezer juga bercerita bahwa sebelum menembak Yosua Ia sempat berdoa agar pikiran Sambo berubah Jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini ya Ih pak kenapa pak ada apa pak tangannya di depan Ih pak kenapa pak ada apa pak ada apa pak Baru kan kau berlutut, berlutut kamu disini Dia jadi posisinya tuh gak jongkok ya mulia Cuma agak menurun saja ya mulia Baru tangannya di depan dada Coba sudah praktekkan Siap izin ya mulia Jadi pada saat didorong Wih kau berlutut Didorong ke depan Itu bang Yosua kayak gini ya mulia Ih pak kenapa Ada apa pak sambil mundur ya mulia Begini ya Siap Oke Baru saya langsung tembak ya mulia Saudara langsung perintahkan tembak Siap ya mulia Berapa kali saudara tembak Seingat saya tiga sampai empat kali ya mulia Tidak sampai empat kali Tiga sampai empat kali Tiga sampai empat kali Saat saudara menembak Saudara melihat posisi korban Melihat ya mulia Saudara berhadapan-hadapan Berhadapan ya mulia Saudara arahkan kemana Saya sudah tidak tahu Kalau untuk Arah tembakannya Saya sudah tidak Setelah saudara tembak Apa yang terjadi pada korban Jatuh ya mulia Apa yang diteriakan oleh korban Cuma ada suara mengerang Oh begitu ya mulia Terus Jatuh langsung di samping tangga itu ya mulia Kemudian Habis beliau jatuh Almarhum jatuh Efes ini langsung Maju ya mulia Saya lihat dia langsung pegang senjata Dia kokang senjata dulu Dia ke arah Almarhum Dia ada sempat tembak Yang mulia ke arah Almarhum Itu Berapa kali saudara Efes nembak Saya sudah tidak ingat Kalau yang berapa kali dia tembak Yang mulia Saudara tidak ingat Berapa kali saudara Efes nembak Bagaimana cara Saudara Efes menembak Ke arah bawah yang mulia Coba sudah praktekan Korban dimana waktu itu Sudah jatuh ya mulia Sudah jatuh Tengkurap Tengkurap ya mulia Oke Jadi dia kan disini Yang mulia Di samping saya Dia langsung maju ke depan Kokang senjata Langsung ke samping tangga itu Langsung tembak Yang mulia Dua tangan Berdiri di posisi Berdiri masih Berdiri itu ya mulia Saat saudara Efes menembak Saat saudara menembak Apa yang dilakukan oleh Saudara Riki dan saudara Kuat Saya tidak tahu Mereka di belakang saya Saya tidak melihat ke belakang Saudara tidak melihat ke belakang Mereka ada di belakang saudara Siap ya mulia Saudara PC dimana Itu terakhir saya lihat Masuk di kamar ya mulia Sama Om Kuat waktu itu ya mulia Hah? Sama Om Kuat yang Om Kuat Yang antar pertama itu ya mulia Yang antar tasnya Itu terakhir saya lihat PC ya mulia Kan dulu Makanan saya Bawa saya naik tangga Sampai lewat tangga dapur itu Ada pintu kan ya mulia Pintu di lantai tiga Nah pintu itu cuma bisa dibuka Lewat dalam Pakai kode yang mulia Jadi saya ketuk Ijin bapak Ijin bapak Agak lama dia buka pintu Mana? Saya buka tas Saya kasih tas Itu apa? Senjata saya Senjata HS itu ke Bapak Ijin bapak Sudah kamu turun aja Saya tutup Saya turun lagi Padahal itu pikiran saya Saya mau makan yang mulia Tapi sudah tidak fokus lagi Saya sudah Fokus sudah kacau Pikiran saya yang mulia Saya sudah Rencana mau makan Tidak jadi makan Baru Saya pas turun Saya langsung ke toilet yang mulia Pertama saya ke toilet Saya ke toilet Saya masuk ke toilet Saya berdoa yang mulia Saya bilang Tuhan Kalau bisa Tuhan Ubahkan pikirannya Pak Samboy Tuhan Tuhan kalau bisa Ubahkan pikirannya Tuhan Biar gak jadi Gak jadi Karena saya takut juga Saya gak tahu Mau cerita ke siapa lagi Saya tidak tahu Mau cerita ke siapa Baru Saya cuma Peraninya berdoa Baru abis Saya berdoa Saya keluar Agus Bilang saya Om Ibu Udah turun Siapa yang bilang itu? Agus Yang Mulia ART Om Ibu udah turun Jadi saya keluar Saya sempat ambil masker dulu Di gudang Saya ambil masker Saya masuk lagi ke Saya keluar Di mobil